Nah memang terkait barang bawaan jemaah calon haji ini, petugas harus mengingatkan agar tidak membawa barang-barang yang tidak diperlukan, tidak penting, apalagi yang dianggap melanggar hukum, seperti barang-barang yang dinilai seperti jimat gitu. Jadi memang sudah ada aturannya ya Reza. Nah di Arab Saudi ada pasal sihir yang hukumannya dijebloskan ke penjara bahkan hukuman mati. Kita ikuti diskusinya bersama dengan rekan saya Reza Ramadansyah. Jemaah calon haji Kita diskusi 24 Mei 2023 jemaah calon haji asal Indonesia yang masuk dalam kloter 1 mulai akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Saat ini jemaah calon haji sudah masuk ke dalam asrama haji. Tangis haru bahagia keluarga mewarnai pelepasan jemaah calon haji kloter 1 Banten sebelum diberangkatkan menuju asrama haji Pondok Kede Jakarta Timur dan nanti akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Saat masuk ke asrama haji para jemaah calon haji akan melewati sejumlah proses sebelum keberangkatan. Nah salah satu yang juga jadi perhatian di setiap keberangkatan jemaah calon haji asal Indonesia ke Tanah Suci adalah barang bawaan mereka. Jemaah calon haji diimbau diminta untuk tidak membawa barang-barang yang dianggap tidak penting termasuk benda-benda yang seringkali disebut sebagai jimat dan dibawa jemaah calon haji ke Tanah Suci. Kenapa dilarang? Karena di Arab Saudi ada yang namanya pasal sihir dan hal itu bisa berpotensi membuat jemaah calon haji ini terkena pasal sihir. Apa sanksinya? Di Arab Saudi jimat ini masuk ke dalam kriteria barang-barang sihir. Nah kalau itu sudah masuk dalam sihir itu di dalam pasal hukum di Arab Saudi itu cukup berat ya. Karena hukuman maksimalnya itu sampai hukuman mati. Dan banyak sekali jemaah kita yang harus tinggal di Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum terkait dengan soal jimat ini. Memang tidak semua barang-barang jemaah calon haji ini sebenarnya merupakan jimat. Tetapi menurut petugas di Arab Saudi ada sejumlah barang-barang jemaah calon haji yang masuk kategori jimat dan bisa terkena pasal sihir. Orang yang sakit bermanahun, ada sekian banyak orang. Lalu kemudian sudah berobat di tanah air kemana-mana gak semua-semua. Lalu kemudian menitipkan semacam ada rambut, ada macem-macem, ada nama dan lain sebagainya di kotak itu. Untuk diletakkan di tempat-tempat yang diakini bisa memberikan kesembuhan. Ini juga ada. Lalu kemudian ada ikat pinggang, ada buntelan-buntelan dan lain sebagainya. Ini didapatkan. Soal pasal sihir di Arab Saudi memang bukan hanya ditujukan untuk ke jemaah calon haji Indonesia. Tapi juga seluruh jemaah yang ada dan juga pasal ini tidak hanya soal jimat saja. Ada banyak kasus lain yang menjadi contoh. Saat itu tahun 2012, seorang warga negara Indonesia dijebloskan ke penjara karena dituduh melakukan sihir kemajikannya. WNI itu akhirnya dibebaskan 5 tahun kemudian dan bebas dari jeratan hukuman mati setelah tidak ada bukti yang kuat untuk memberatkan WNI itu. Jadi harus lebih berhati-hati untuk membawa barang-barang ke Tanah Suci bagi jemaah calon haji asal Indonesia. Ikuti aturan yang ada. Nah selain dari barang bawaan yang juga menjadi perhatian penting adalah kesehatan para jemaah calon haji Indonesia. Saat masuk ke dalam asrama haji, para jemaah calon haji akan mengikuti tes kesehatan. Selain untuk menjaga fisik agar bisa mengikuti rangkaian aktivitas ibadah haji nantinya, para jemaah calon haji juga dipersiapkan kesehatannya untuk menghadapi potensi suhu panas yang ekstrim. Pada musim haji kali ini suhu udara di kota Madinah contohnya cukup ekstrim. Diperkirakan bisa mendekati 50 derajat Celcius. Tentu ini bisa membawa resiko bagi kondisi kesehatan jemaah haji. Di antaranya bisa menimbulkan penyakit di saluran pernafasan, bahkan bisa membuat kulit melepuh. Lalu apa saja tips bagi jemaah calon haji asal Indonesia untuk nantinya menghadapi suhu panas yang ekstrim di Arab Saudi? Suhu di Arab Saudi itu bisa mencapai 42 sampai 46 derajat Celcius, seutama di Madinah. Jadi sebaiknya kepada seluruh jemaah haji, sebelum keluar hotel kita selalu menggunakan tayung. Kemudian yang kedua adalah kacamata hitam. Penggunaan kacamata hitam ini berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar UV dan juga paparan debu atau pasir yang dapat masuk ke mata dan menyebabkan mata merah atau iritasi pada mata. Yang ketiga, jangan lupa selalu membawa semprotan air. Semprotan air ini dapat jemaah haji isi dengan menggunakan air mineral atau air zam-zam yang bisa diminum. Ini berfungsi juga untuk melindungi tubuh dari hit stroke. Jadi nanti tinggal disemprotkan, ini akan melindungi tubuh kita dari bahaya sengatan panas atau hit stroke. Ada banyak persiapan pastinya. Larangan aturan yang harus dipatuhi oleh jemaah calon haji asal Indonesia. Tujuannya satu yang paling utama adalah agar seluruh jemaah calon haji Indonesia bisa mengikuti rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali ke tanah air dengan selamat. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.